woi woi ngawur, 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 gaudah BOOM, yoi mas buruk masih bertemu lagi dengan saya, Salonemotovok, Mak Jegagik, yoi Halo Rito Fani TV, ini tadi Ayu dari bengkel, terus ini mau balik dulu Woi ngawur, 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 ngawur Woi, lama banget gak pakai cibet ya, ngevlog di atas motor kayak gini tuh, woi asaneangan banget Ini speedu ku mati, jangan complain pokoknya ngopo, mati bang, soalnya kemasukan air, terus gak tahu, gak bisa Gopo, service, woi, woi, biar matilah Eh, lau ku goblok, lau, lau orang goblok sekali anjing eh Enders ATM ATM sih, akunnya ATM jadi gini ya motorku tuh di pinjem si Emek tuh si Binter di pinjem sama temen bengkel terus ini tau kita ambil soalnya mau ngasih tau ke kalian kalau si Binter itu udah ganti swing arm punya new Jupiter Emek nah nanti apa aja yang diganti apa aja yang diakalin disitu maka kita kasih tau di video besok pas siang, ini kan aku selawannya kan malam terus bisa ambil malam ini gitu loh dikira tuku bakso malam oke yoo ini juga, apa ya aku tuh ngebalesin komentar kalian itu loh yang, orang kapan lagi nge-vlog di atas cibret gitu-gitu bes, nanti setelah ini bakal ada video lagi nge-vlog di atas cibret lagi tenang wah ini, sementara ini buat opening lah ya sekalian mengobati rasa kangen kalian saya nge-vlog di atas cibret terus bareng si Binter juga karena saya mau melakukan pembahasan tentang review swing arm new Jupiter Emek ketika dipasang di Yamaha Jupiter Emek King dan saya sarankan kalau kalian mau pasang swing arm itu nanti langsung aja di apa ya, tempat yang ya istilahnya udah biasa custom gitu loh oh iya si cibret ini masih ada PR satu lagi koplingnya itu selip kawas kopling karena kemarin udah lama di biarin kalau nggak bersirkulasi terus wes pokoknya udah lama ya, akhirnya selip ini wes, gitu dulu aja kita lanjut videonya langsung ketemu pagi oke, boom oke, videonya kita lanjut nah, kemarin saya udah jelasin bahwa si Binter ini ganti swing arm punya new Jupiter Emek kenapa saya ganti swing arm new Jupiter Emek karena swing arm sebelumnya yang bawaan dari Jupiter Emek King itu dia terlalu panjang dan terlalu lebar bro kalau kita lihat ya, nggak terlalu proporsional dan berkesan yus, nggak bangun walah kayak gitu nah, swing arm ini kemarin saya beli di dealer atau kalian bisa cek di Bukalapak itu banyak sellernya kalau harga yang ada di dealer misalkan ready stock ya itu sekitar Rp365.000an sesuai dengan katalog Yamaha kalian bisa download alpikannya katalog Yamaha kemarin saya beli swing arm ini cuma swing arm aja jadi nggak dapet part-part lain kayak penyetel rantai ini taruh bantalan dari rantai ini juga nggak dapet jadi cuma dapet swing arm only bro untuk swing arm ini kemarin yang saya custom di MM Custom jadi sorry kalau nggak ada video pemasangannya ya jadi disini nanti saya cuma mau jelasin part-part apa aja sih yang harus di custom ketika kita pasang swing arm New Jupiter Emek ini di Jupiter Emek King bro nah untuk as depan ini sebenarnya nggak perlu banyak ubahan karena ini sebenarnya PNP tapi untuk as Emek King dia terlalu panjang jika dipasang di swing arm New Jupiter Emek agak kelihatan sedikit keluar seperti ini bro nah dia agak sedikit keluar seperti ini jadi yang depan nggak ada masalah kita tinggal pasang aja nah yang kita butuh banyak perubahan itu adalah di as bagian belakang as bagian belakang ini punya New Jupiter Emek dia itu karena asnya lebih sempit nggak terlalu lebar seperti Emek King jadi untuk panjang as di Jupiter Emek King terlalu panjang jika dipasang ke New Jupiter Emek nah selain kita harus mendekin si bagian asnya kita harus potong kita juga harus gedein lubang as yang bagian dalam sini yang bagian dalam sini kita harus gedein biar si as Jupiter Emek King ini masuk ke dalam swing arm New Jupiter Emek bro sebenarnya bisa kalau kalian nggak gedein swing arm New Jupiter Emek ini itu dia bakal pakai as New Jupiter Emek tapi nanti kita bakal banyak ngangkalin di bagian velgnya termasuk bosing-bosing terus dari bagian bearing jadi daripada kalian ngakalin velgnya mending kalian gedein lubang as dari swing arm New Jupiter Emek ini nah selain itu juga ada sedikit ubahan di bagian daun buat nyetel rantai ini saya pakai punya Yamaha Fiction karena untuk Yamaha Fiction dia sedikit lebih kecil daripada punya New Jupiter Emek bro ini kita beli terpisah jadi kalau kita beli swing armnya ini cuma dapet swing arm aja tanpa dapet daun ini kita harus beli kanan kiri buat nyetel kencangan rantai ini bro kalau daun penyetel rantai ini lubangnya sama kayak punya Jupiter Emek King bro oke karena kita belinya swing arm ini nggak dapet bantalan buat ini tataan si rantai jadi kita harus beli terpisah si bantalan ini di dealer Yamaha juga ada kalian harus beli punya Jupiter Emek New biar si rantai nggak langsung kena ke swing armnya untuk bagian nap gear kita juga harus ganti yang namanya baut dudukan gear ini bro karena kalau kita pakai punya Jupiter Emek King dia kan agak sedikit lebih segini kan nah nanti dia bakal nyangkut ke swing armnya bro selain yang kita ganti adalah baut untuk dudukan gear ini kita juga harus ganti bosing-bosing karena swing arm sebelumnya itu lebar jadi otomatis si bosing kita tetap harus ganti kita bikin ulang, kita set ulang biar center dengan rantai depan belakang dan juga velg center dengan sparkboard belakang bro nah kemarin kan saya pakai sparkboard Yamaha Exciter ya yang saya beli di Bukalapak jadi kalau kalian tanya langsung aja search di Bukalapak sparkboard Yamaha Exciter PNP Emek King sparkboard ini sebenarnya kemarin ketika pakai arm standar itu agak endongak ke atas sedikit karena memang arm standar itu kan yang punya Jupiter Emek King dia sedikit mundur kalau kita lebih turunin lagi nanti bakal gak serut ke bagian bandnya nah ketika kita ganti si swing arm Jupiter Emek New ini sparkboard ini harus sedikit kita turunin lagi kita ganjel lagi biar tampilannya lebih proporsional nah selain ubahan tadi di bagian dudukan sok belakang ini juga harus dilas dan ditinggikan sepersekian cm gak tau itu hitungannya yang jelas saya gak harap semua customan ini di YMM Custom jadi saya gak custom sendiri kenapa kita harus ganjel biar lebih naik sedikit si dudukan soknya ini karena kalau gak kita ganjel nanti pasti si sok ini jauh lebih turun dari aslinya jadi istilahnya arm blus bro kelebihan dari swing arm New Jupiter Emek ini ketika dipasang di Emek King apa sih? nah untuk kelebihan swing arm New Jupiter Emek ini ketika dipasang di Emek King dia tampilannya akan lebih pendek lagi jadi lebih mepet ke bagian asok karena swing arm asli Jupiter Emek King itu dia lebih panjang bro ketika saya ukur kemungkinan 5 cm lebih lah mundurnya nah ini ketika kita ganti ke swing arm New Jupiter Emek dia lebih maju sekitar 5 cm kita coba lihat di bagian sini nah bagusnya ketika kita pakai swing arm New Jupiter Emek ini ketika kita pasang di Yamaha Emek King dia di bagian kanan dan kiri itu gak terlalu banyak space kalau kemarin saya pakai swing arm aslinya dari Jupiter Emek King dia itu terlalu banyak space ke bagian kiri bro karena bagian kiri emang lebar banget nah untuk dudukan ini dudukan bagian kalipernya dia itu PNP karena di sini ada yang namanya drat buat tempat baut ini bro baut penahan dari dudukan kalipernya setelah kita bicara kelebihannya tadi ketika pakai swing arm New Jupiter Emek dipasang ke Yamaha Emek King kita bahas kekurangannya nah kekurangan dari swing arm New Jupiter Emek ketika dipasang di Emek King ini adalah shock jadi terlalu empuk karena sudut apa ya ya titik tumbuhnya itu lebih maju sedikit saya coba praktekin ya bagaimana keempukan shock dari shock standar ini ketika pakai swing arm New Jupiter Emek nah kita lihat di sini shocknya empuk banget bro mentul-mentul banget jadi ketika kita pakai nikung atau rebahan gitu dia nggak enak banget bro kayak apa ya istilahnya kelawan begitu lho lalu solusinya apa ketika shock si bawaan Jupiter Emek King ini terlalu empuk pas pakai swing arm New Jupiter Emek solusinya adalah kalau kalian mau tetap mempertahankan shock belakang Jupiter Emek King kalian kalian harus ribun ulang jadi shock itu biar nggak terlalu empuk banget jadi agak sedikit keras dan baliknya nggak terlalu cepat bro nah kalau kalian mau ngeribunin shock cari aja bengkel-bengkel shock terdekat di tempat kalian kalau di Jogja itu kalau nggak salah ada di Jogteng aku kurang tahu sih tempatnya di mana karena si Bintrin ini rencana nggak mau saya ribunin tapi mau saya ganti shock tabung tapi itu bertahap tak kapan untuk semua custom tadi itu langsung saya serahin di YMM Custom jadi kalau kalian mau custom swing arm belakang Jupiter Emek King kalian dan mau dipasangi swing arm New Jupiter Emek kalian langsung aja kontak YMM Custom disini kalian kontak aja aku nggak ada foto-fotonya waktu tahap pemasangan sih karena motor ini kemarin dipinjem dan dibawa ke bengkelnya terus tiba-tiba saya udah terima jadi aja untuk semua custom tadi termasuk beli-beli alat dan lain-lain kita custom dan lain-lain kalian cuma sedia swing arm ini itu habis 300-400 ribuan nanti konsultasiin langsung aja ke whatsappnya YMM Custom jadi total untuk modifikasi swing arm New Jupiter Emek ini ketika mau dipasang ke Jupiter Emek King itu dari harga swing armnya 365 ribu ditambah dengan ongkos dari customnya dan beli-beli part pendukung lain sekitar 750-800an kalian sedia uang segitu aja kenapa saya nggak sekalian ganti swing arm dari Racing Boy atau Bipro nah karena yuk saya mau mempertahankan tampilan standar ini tapi kalau misalkan ada rezeki lebih mungkin saya bakal beli swing arm dari Bipro atau RCB pokoknya yuk nabung dulu aja lah nah kayak gitu mungkin sedikit video yang bisa saya jelaskan tentang perubahan swing arm New Jupiter Emek ketika dipasang di Emek King kalau misalkan ada yang kurang bisa kalian tambahin oh ya kalau kalian mau tanya ini saya gearsetnya pakai apa saya pakai gearset dari Extreme kalian bisa order di Makjegagik Speedpart Blue itu untuk harga satu setnya 300 ribuan udah termasuk rantai, gear depan, dan belakang ya kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel Saanonim MotoVlog kalau ada yang kurang bisa kalian tambahin di kolom komentar berbagi pengalaman kalian bagi yang udah pasang swing arm New Jupiter Emek ini di Emek King saya Saanonim MotoVlog is sayang on boom